Jangan menggunakan kayu, warga kejabatan Cisau, kebupatan Tangerang, Banten ini mencoba mengevakuasi ilar piton yang bersembunyi di samping berubah warga. Proses evakuasi ilar piton sepanjang 4 tahun ini pun sempat berjalan dramatis, lantaran ilar piton berusaha menjarang warga. Setelah hampir setengah jam proses evakuasi, ilar piton yang merasakan warga 3 hari terakhir ini berhasil dievakuasi. Penemuan ilar piton ini berawal dari adanya bau tidak sedap dari bangkai ayam yang tercium pemilik rumah beberapa hari terakhir. Saat pemilik rumah mencari sumber bau, akhirnya menemukan bangkai ayam tempat di samping berubah bersama ilar piton yang bersembunyi di balik aspek berubah yang tidak terpakai. Makan ayam tapi sisanya ayam itu ditinggalin, nah inilah yang menjadi bangkai yang menemukan bau busuk. Jadi diketemukannya ular itu ya? Ya. Panyanya kurang lebih? Ya, 3. 3, 4, 3 sampai 4 meter ini Pak. Usai evakuasi ular piton ini ricaranya akan dilepas biarkan kembali ke alam pepun yang jauh dari permukiman wakil agar tidak merasakan. Masih ayo jodoh, nung! Masih ayo! Terima kasih.